Intro Sebagian dari Anda mungkin pernah melihat dua darah belia ini di situs Youtube. Ia adalah dua gadis belia berusia belasan tahun bernama Sinta dan Jojo. Keduanya mendadak terkenal akibat tampil pertama kali di situs ini. Seolah ia mempopulerkan lagu Keong Racun di dunia maya dengan gayanya ini. Intro Dan apa jadinya? Pasca beredarnya video lip-sync Keong Racun Sinta dan Jojo, tawaran untuk berkecimpung di dunia hiburan tiba-tiba berdatangan. Malibatulah lucu buah remaja ini, kini mereka menjadi terkenal dan disibukkan dengan sejumlah rutinitas baru di dunia hiburan. Kegat banget namanya, jadi kaget, sempur senang, sempur bingung, harus bagaimana ya. Soalnya kan padanya kita biasa-biasa aja, mahasiswa biasa. Sekarang mendadak terkenal, istilahnya kan kayak gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan heboh di Filipina dengan judul Moymoy Palaboy yang dilakuni keb서ilan Filipina James dan Rocfield tahun lalu". Ya, inilah revolusi anyar media Kini media baru internet benar-benar menunjukkan gedik dayaannya Orang bisa jatuh sekejap kepopuleran yang jadi berjuta pandangan negatif Seperti kasus video panas artis Hingga sebaliknya Mendadak terkenal karena isi yang sangat sederhana Setuju atau tidak Revolusi teknologi di ranah sosial memang sudah terjadi Dari Bandung, Jawa Barat dan Jakarta Tim Liputan RCTI melaporkan Selamat menikmati